Dan Majelis Sukama Muslimin berharap dari konferensi internasional ini akan lahir rekomendasi-rekomendasi yang aplikatif yang dapat dilaksanakan oleh multi pihak, oleh kita semua untuk menjaga kehidupan di atas bumi Allah ini dapat berlangsung dengan baik selama-lamanya. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama laporan Komite Eksekutif Majelis Sukama Muslimin yang disampaikan oleh Dr. Tuan Guru Bajang, Muhammad Zainul Majelis MA, disilahkan. Untuk agenda berikutnya adalah laporan yang akan diberikan oleh Komite Eksekutif Komite of the Muslim Council of Elders, presented by Dr. Tuan Guru Bajang, Muhammad Zainul Majelis MA. We welcome you to join us on stage. The floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah, wa'ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'adu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla, Excellency para Duta Besar Negara Sahabat yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini, Anggota Pendiri Majelis Fukama Muslimin, Guru kami, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Quresh Shihab, Bapak Sekretaris Jenderal Majelis Fukama Muslimin, Kanselor Dr. Muhammad Abdussalam, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Sahabat saya, Bapak Seyfulda Suki, Bapak Dr. Lukman Hakim Seyfuldin, Mantan Menteri Agama Republik Indonesia, Para topoh agama se-Asia Tenggara, Para tamu dan hadirin-hadirat yang berbahagia. Perubahan iklim yang berdampak pada menurunnya ekosistem kehidupan kita adalah fakta. Kita semua bisa merasakannya. Konferensi Internasional Se-Asia Tenggara tentang agama dan perubahan iklim ini adalah salah satu ikhtiar dari Majelis Fukama Muslimin untuk membangun kesadaran bersama, kerja bersama, antara seluruh pihak, termasuk para pokok lintas agama, untuk bersama-sama menghadapi tantangan ini. Majelis Fukama Muslimin meyakini bahwa dampak yang diakibatkan oleh perubahan iklim tidak akan mungkin dapat ditangani oleh satu atau sebagian pihak saja. Tetapi membutuhkan kerja-kerja bersama karena ini menyangkut kemaslahatan masa depan kita bersama. karena itu Majelis Fukama Muslimin berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi atas terselenggaranya konferensi internasional ini. Kepada para tamu kami, kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya atas kekurangan yang mungkin dirasakan termasuk keterlambatan dalam pembukaan konferensi internasional ini. kami tahu para tamu kami semua adalah orang-orang yang sangat sibuk dengan tanggung jawab yang sangat besar. Namun terkadang ada hal-hal yang terjadi di luar kemampuan kami. Sekali lagi terima kasih dan Majelis Fukama Muslimin berharap dari konferensi internasional ini akan lahir rekomendasi-rekomendasi yang aplikatif yang dapat dilaksanakan oleh multi pihak, oleh kita semua untuk menjaga kehidupan di atas bumi Allah ini dapat berlangsung dengan baik selama-lamanya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Tuan Guru Bajan Muhammad Zailur Majdi atas penyampaian laporannya pada hari ini. Terima kasih atas penyampaian laporannya. Terima kasih atas penyampaian laporannya. Terima kasih atas penyampaian laporannya.